Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT Selamat datang kembali di channel Youtube Kumpul Bareng Dan semoga kalian betah untuk melihat channel aku ya Sebelum kita membahas mengenai sesuatu yang menarik Tentunya aku ingin kalian subscribe channel aku Dan jangan lupa untuk hidupin loncengnya Agar kalian selalu tahu bahwa aku selalu update video-video baru di channel aku ini Oke, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik Kira-kira aku akan membahas apa ya teman-teman? Aku akan membahas mengenai Bigfoot Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu mengenai Bigfoot Atau kalian belum pernah mengetahui mengenai Bigfoot Selama bertahun-tahun, misteri soal Bigfoot masih mengundang tanda tanya besar Makhluk mirip kerah yang kabarnya menghuni hutan-hutan di kawasan Amerika Utara itu Beberapa kali muncul di permukaan Banyak spekulasi yang beredar soal Bigfoot Ada yang menyebut kemunculan Bigfoot ternyata adalah manusia biasa Yang memakai kostum gorilla atau beruang Beberapa saat lalu disebutkan pula Bigfoot ternyata adalah seseorang yang berpakaian hewan berbulu Footage paling terkenal yang disebut sebagai film Patterson-Gimlin Memperlihatkan sosok berjalan di hutan nasional Six Rivers Dan menolai ke kamera dengan kecepatan yang tak dapat terdeteksi Roger Patterson dan juga Robert Gimlin mengaku footage tersebut pada 20 Oktober 1967 Mereka sempat mengejar figur tersebut sebelum mengambil gambar yang mereka sampaikan di awak media Meski banyak yang mengatakan video itu adalah rekayasa Namun footage-nya masih sangat populer di kalangan masyarakat Yang percaya kontroversi dan juga meyakini Bigfoot benar-benar ada dan muncul di kehidupan nyata Kini, dengan berkembangnya teknologi AI yang makin canggih Akhirnya, para ahli bisa menstabilkan footage dari film Patterson-Gimlin Hasilnya, tanpa gunjangan dari kamera terlihat bahwa sosok Bigfoot itu berjalan seperti manusia Kecepatannya pun tampak seperti orang yang sedang memakai kostum hewan Jadi, sebenarnya Bigfoot itu adalah orang biasa yang memakai kostum hewan ya teman-teman Kisah Bigfoot sendiri itu muncul pada tahun 1958 Karena seorang jurnalis dari harian Humboldt Times bernama Andrew Genzoli Menulis artikel pada 21 September 1958 berjudul Mungkin ini adalah saudara Yeti dari Himalaya Setelah satu surat pembaca yang menyatakan bahwa pembaca tersebut telah menemukan jejak kaki berukuran besar yang misterius Genzoli tentu saja menulis itu dengan maksud untuk menemani pembaca di liburan minggu pagi Namun, siapa sangka ternyata para pembaca benar-benar terpukau dan juga menanggapi penemuan makhluk ini dengan serius Koran Humboldt Times tergejut dengan respon para pembaca Dan kemudian meminta Genzoli dan juga koleganya, Betty Allen Mempublikasikan artikel lanjutan tentang jejak si kaki besar tersebut Dan kemudian lahirlah nama Bigfoot untuk makhluk misterius itu Dari sinilah legenda ini dimulai Kisah Bigfoot kemudian menyebar ke koran-koran dan juga media lain di seluruh Amerika Serikat Kisahnya kemudian melebar di novel-novel fiktif di tahun-tahun sesudahnya Yang umumnya menempatkan Bigfoot sebagai makhluk primitif Dan juga berbahaya yang mengintai manusia di hutan TV-TV bahkan mengangkatnya dalam sesi film-film dokumenter Dan juga menganggapnya sebagai predator dan siap menyerang manusia Yang mendekat ataupun yang ditemuinya Baru pada tahun 1980-an Bigfoot dianggap sebagai simbol kemurnian dan juga kelestarian hutan beserta segala isinya Jadi intinya dalam 6 tahun penelitian mereka menemukan 15 helai rambut Yang ketika mereka teliti itu tidak bisa dikaitkan dengan rambut para manusia Dan juga hewan-hewan yang ada di hutan tersebut Jadi itu rambutnya siapa ya teman-teman Pada saat proses surat-menyurat tersebut berlangsung Bigfoot sedang dalam hangat dibahas dalam banyak cerita di media Penyelidik sendiri telah mencari makhluk itu selama 5 tahun Didukung oleh Akademi Ilmu Terapan Yang ada di Amerika Serikat Sebuah lembaga Boston yang menurut sebuah dokumen dalam file tersebut Juga mensponsori perburuan untuk monster Loch Ness di Skotlandia Laboratorium memeriksa 15 rambut yang ditemukan oleh peneliti tersebut Yang diduga dari makhluk misterius tersebut yaitu Bigfoot Howard S. Chartis, wakil presiden eksekutif Amerika Serikat Bahwa sampel rambut Bigfoot ternyata berasal dari bulu rusa Peneliti tersebut masih hidup dan mengaku tak puas dengan keputusan dari FBI tersebut Jadi kesimpulannya adalah Bigfoot itu adalah hewan Ataupun makhluk mitologi yang tidak ada di dunia ini ya teman-teman Mungkin itu saja cerita kali ini Kalau kalian punya cerita menarik bisa komen di bawah ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.